Intro Siapa mau ikut keliling Mojokerto sambil motoran? Aku nggak sendirian loh Tuh ada ratusan bebek di belakangku Terame yuk Aku sudah ditunggu Pak Wahyono di pesawahan Aku tak boleh terambat supaya bebek-bebek ini tak makin kelaparan Tuh waranya berisikan Sabar ya Bek Aku buka pintu gerbangnya dulu Waduh Byung Kau malah rupu Tuh kasian bebekku Ternyata aku lupa mengunci palang berubatnya Pataskan tubuh Sungguh ya Pak Ya Pak motor dulu Pak Tidak lupa Tekan oleh ediyorum Kan Ton Ayo bek Kesana Cari makan sukuasnya ya Bersambung Tidak Jangan Apa tebah sepedia? Lembaran, sama yang ini, BBBC Gerdalan Lah, kita coba, sama itu, BBBC lewat rumah antri Ini BBBC, saya juga nggak terus-jangan laku Untuk BBC-nya, bisa antri sampai kalian tidak bisa antri BBBC, sudah itu juga tidak bisa Ini memang, hanya membuatnya kepedanya penerpada Ini mereka itu, orang dorong ini toh mbak Adel, jelas-jelas ada bebek sudah nyebrang mau ditabrat aduh kemana tadi bebekku cari makan yoi sumpah, ngapun lo yuk, keburu bebeknya kejauhan wah bener toh, maka aku ketinggalan hihihi, syukurlah bebeknya masih dalam kelompok, tuh liat, rapih kan barisanya yang ngaku angon ini, bebek petelur yang masih remaja, umurnya sekitar 4 bulanan biasanya, angon bebek sejak jam 9 pagi sampai jam 2 siap sawah lepas panen, paling pas untuk angon bebek bisa jadi sumber makanan bebek nih sawah bekas panen, biasanya masih menisahkan hasil panen di balik lumpurnya bukan hanya si sapati yang otok lho, bebek juga makan hewan apa saja yang ditemui di sawah seperti cacing, keong, kata, dan hewan kecil lainnya oh iya, cara angon seperti ini menguntungkan si pengembala dan pemilik sawah petani merasa terbantu, karena tak perlu repot membasmi hama sawah yang angon juga, dapat memberi makan bebek-bebeknya secara gratis tis, tis, tis mengembala bebek, sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan kok bebek termasuk hewan yang sudah diatur bebek cukup dikirim, menggunakan gala panjang untuk mengatur arah bebek bergerak ini, bagaimana caranya, Pak? buat saya, Pak, bebek, Pak? makasih, Pak, bisa buat, kasih Mbak Adele tadi Mbak Adele, tadi aku jatuh naik sepeda kasihan, terus tuker ini saja, bagi tanda minta maaf saya Pak Adele, kita bawa bebek, untuk ganti, dan mau jatuh tadi ini, aku ganti, tadi, tadi mau jatuh tadi ya, kebenaran, aku lagi masak, senang banget aku ya, bersih sekalian bebek, ya ya, pengen dulu, kita ambil pisau Wala mbak, pantasan tadi di jalan marah-marah Ternyata takut sama bebek Yes, aku saja yang mengungkap bebeknya Yes, mbak, yes Wah, dicuk, yes Tarasiannya, yes Gak bubukannya Untuk mencabut bulunya, bebek harus direndam dalam air mendidih Air bersuhu tinggi akan membuka pori-pori Sehingga bulu bebek lebih mudah dicabut Sebelum dimasak, bebek dipotong bagian-bagiannya Lalu dibungkap dengan bulu dasar Yang terbuat dari bawang putih, garam, jahe, kunyit, salam, dan lempuas Mbak Adel sudah menyiapkan bubuk cukur aresnya Lada, garam, bawang putih, bawang merah, kemiri, rawit, dan jahe dihulek sampai halus Pasti rasanya mantap Ada lada dan rawit Seliraku banget nih Kalau yang sedang dipotong cincang ini Bagian dalam batang pisang Hanya bagian dalam yang berwarna putih bersih saja Yang dipakai ya Sebelum dimasak, ares harus diremas-remas untuk menghilangkan ketanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya cukur ares salah satu makanan khas Bali Cukur ares diartikan sebagai sayur potang pisang Pedasnya mantap Daging bebeknya juga empuk dan gurih Karena bumbunya meresap selama dua kali pemasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!